Hai assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel ini Barang saya Sol dan video kali ini saya akan buka paket yang berupa berisikan Xperia 5 Jadi dulu tuh saya pernah bahas soal Xperia 5 dan disitu saya bilang Kalau handphone ini tuh gak worth it untuk dibeli Bukan dari speknya ya, cuma dari harganya yang menurut saya tuh kurang layak aja untuk dibeli Secara dengan harganya yang cukup jauh dengan Xperia 5 Kalau Xperia 5 itu di 2 juta lebih Di Xperia, sorry Xperia 2 juta lebih dan Xperia 5 itu mencapai hampir 4 juta Dan dusnya dikasih seperti ini Seperti ya itulah Seperti gak kirim handphone dan dibungkus dengan bubble wrap seperti ini Dilengkapi dengan sedikit staples eh bukan staples Ini apa namanya playster ya Cukup tipis dan kita langsung gunting aja udah kelasnya seperti ini Dan inilah paket yang dikirim sama sellernya Untuk liat pembelian ada di bawah dan harganya tuh sekarang di 2,8 juta Which is yang masih baik lah ya Tergantung kondisi sebenernya 98 sampai Sorry 96 sampai 98 persen itu harganya beda Ini abis bilang mulus like new lah istilah ya istilah marketingnya Ditarik seperti ini dan muncul ternyata yang dikirim itu warna putih Ya sebenernya saya gak request it Cuma cuma bilang jangan kirimkan warna merah Karena di video sebelumnya tuh Saya punya yang dokomo tuh warna merah Dan itu warna jual itu sekitar Masih tinggi ya 3.750.000 Tapi ini tuh kelebihannya Dia juga ada garansi lifetime ya Sekarang kita lihat dulu sisi persisi dari handphone ini Dimana secara desain sih Kalau menurut saya sih Objektif banget ya Disini tuh Aduh ini ada bekas remnya lagi teman-teman Ya gimana sih Harusnya seperti itu gak ada lagi sih Mudah-mudahan aja bisa hilang dengan cairan ajaib Yaitu minyak kayu putih Disini ada segelnya Dan kita cek langsung untuk layarnya Apakah masih mulus dari sebentuk risiknya dulu teman-teman ya Oke di bagian layar depan disini saya lihat oke-oke aja Fine tidak ada masalah Dan di sebelah kirinya juga masih sangat mulus Tidak ada den ataupun bekas ureng sun dan lain-lain Di bagian bawah ada grip speakernya masih oke mantap Sebelah kanan juga masih jauh Untuk tombolnya juga masih kliki semua Bagian atas Bagian belakang tidak ada goresan Dan ada tulisan Sony dan Docomo disitu Masih sangat mulus Hape ini ya Sesuai yang dibilang 96-90% Mungkin sisanya persen itu adalah pemakaian Oke Lanjut kita coba nyalakan Ya kalau misalnya dibandingkan dengan Xperia 5 Dan Xperia 1 Saya rasa masih tetap di penilaian saya Kalau saya rasa Xperia 1 ini masih lebih terasa premium Dari Xperia 5 Kalau misalnya dibandingkan dalam berbagai tipe Mungkin Xperia 1 ini adalah tipe last-nya Dan Xperia 5 ini tipe middle Tapi bukan tipe compact-nya Kalau mungkin ada nanti di bawahnya Mungkin ditulis versi compact sih Kita nyalakan disini banyak banget bloatware-nya ya teman-teman ya Banyak banget disini bloatware-nya Masih ada ML atau biasa kambing-kambing dari Docomo itu Oke langsung kita tes dulu untuk reset-nya Ini penting ya Hardtest itu penting disitu pembelian Nah disini kita coba Lihat dulu ini Bulu lihat ya teman-teman Bloatware-nya tuh banyak banget Tapi saya lupain itu Android berapa ya Kalau Xperia 1 kemarin itu di Android 10 Dan langsung dapat update Dan sepertinya itu ini bisa aja gitu Langsung update ya Coba kita tes-tes dulu Kita lihat dulu ya Untuk update-nya sendiri Bentar Kita cek dulu Ini ada ternyata ya Disitu ada tadi Ini ada Bisa tiap-nya teman-teman Via Wi-Fi Ingan ya Via Wi-Fi Dan kalau bisa sinyalnya Kartu SIM-nya jangan masuk dulu sih Kalau mau di-update Jadi dia lebih mudah Kita tes aja langsung Biar untuk memastikan Ini Android berapa Disini tentang ponsel Ini ya Oh ini dia Ats Disini teman-teman Bisa lihat ya Kalau dia itu masih di-spiri Soalnya di Android 10 Tentunya bisa di-upgrade Sampai Android 11 Oke cukup mantap Untuk HP di tahun 2000 Untuk HP di keluaran tahun 2019 Langsungnya kita hard test dulu Untuk memastikan layarnya Sebenarnya paling rauh itu layarnya Kalau HP seperti itu layarnya rusak Mending beli baru deh Karena harga layarnya itu Nggak ngotak Mahal Langsung aja kita tes Disini service testnya Langsung ke layar Kita lihat dulu warna layarnya Apakah nggak ada masalah Nanti kalau misalnya ada White spot Bisa kelihatan disini Jadi bisa langsung kita Compline Langsung ya Buktinya via video Box ini Kita lihat dulu Displaynya disini Warna putihnya Terlihat masih mulus Selanjutnya ada warna Apa ya Star ini tuh Warna abu-abu Ini kalau lihat White spotnya Kelihatan disini Warna hitamnya pekat Merahnya mantap Hijau dan seterusnya Oke aman Langsung aja kita tes Untuk goresan Atau sentuhnya Kalau misalnya disini Ada yang nggak Tersentuh Nggak usah Langsung aja complain Teman-teman Itu biasanya Ada error sudah Oke ini Untuk sentuhnya Pinggirnya itu Paling penting ya Dicari Dicari Jangan sampai Ada yang nggak Kesentuh Wah itu bisa Repot nanti Yang ada malah Pusing sendirinya Kalau unit yang saya punya Ini aman ya Nggak ada masalah Aman-aman aja Untuk presserannya Masih naik disini Masih mantap lah Tapi nggak saya sarankan ya Untuk Pakai berenang Bukti gila aja sih HP bekas begini Dipakai berenang kan Sebenarnya Sudah Diluar dari batasnya sih Anggap aja Lo sudah tua Masih disuruh jogging 10-30 kg Pada umur 70-an Rada-rada susah lah Oke saya ambil Simtrace Pirewan untuk melihat Hasilnya Apakah ada Sinyalnya Ya Kata sellernya sih Ini tuh Garansinya Lifetime Untuk emailnya Jadi kalau misalnya Ada apa-apa Langsung kontak aja Jadi harapan saya Semoga semudah Mengklaim Dari Google Pixel 3 Saya kemarin Nah buat yang belum Tonton Disitu saya ada Membuat konten Soal Pengalaman saya Mengklaim garansi Yang katanya Lifetime Nah teman-teman Misalnya disitu ya Oke udah booting Sekarang untuk Xperia 5 nya Sem Kalau soal Desensi Ini selera sih Xperia 5 Even Xperia 1 Juga desainnya Ciri khas Tapi soal Build ya udahlah Xperia 1 Masih top Dibandingkan Xperia 5 Nah disini Nanti saya bandingkan Juga untuk Yang mana sih Yang lebih cepat Overlit ya Karena saya juga Masih penasaran Ini mumpung Sama-sama Dokomo ini Jadi kita bisa Tahu Sama-sama Gimana performanya Dan video selanjutnya Saya akan bahas Sebuah case Enggak sih Disini saya ada 6 case Dan beberapa Tempered case Untuk Xperia 1 Dan Xperia 5 Jadi jangan lupa Di subscribe Biar gak ketinggalan Info-info menarik Dari channel ini Dan kalian udah nyala Disini ada Dokomo Seperti biasa Dari provider Jepang Gak masalah sih Yang penting Bu Kalo ditanya Dokomo Itu soal sinyal Gak ada opet Oke langsung aja Kita ke Pembahasan selanjutnya Disini kita bisa Sinyalnya belum muncul Yang masih Sisi abu-abu gitu Dan apakah Dia akan muncul Nantinya Kita tunggu saja Disini Blotwarenya Banyak Oke Disini sepertinya Sudah muncul Untuk sinyalnya Muncul Cuman memang Jaringan datanya Atau paket datanya Itu belum ada Karena Appennya Belum saya setting Nah Buat teman-teman yang baru Settingnya gampang aja Tinggal masukkan internet Dan Untuk webnya Internet Sudah Selesai Simpan Gak perlu ABC Karena semuanya Sudah diset Dengan otomatis Oke Sekian dulu Video kali ini Dan video selanjutnya Saya akan banyak Meng-compare Kedua handphone ini Disini Di channel itu Satu HP Bisa beberapa hari Dan sampai Berapa bulan Jadi review Berkelanjutannya Lebih jelas ya Kalau misalnya Cuma dipakai Berapa hari Terus review Kurang patin Menurut saya Oke Solusi ini Disini Dan sampai Ketemu di video Selanjutnya Dan tetap Sehat teman-teman Bye